Mau daftar CPNS tahun 2024? Kalian wajib membuat akun terlebih dahulu. Nah di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara untuk membuat akun CPNS menggunakan handphone. Jadi simak terus video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ingin menjadi PNS, kalian bisa untuk daftar CPNS. Namun sebelum itu kalian haruskan membuat akun terlebih dahulu pada link dari CPNS tersebut. Nah di kesempatan kali ini bagi kalian yang memang belum memiliki laptop atau teman-teman tidak ada waktu membuka laptop atau komputer. Kalian bisa untuk membuat akun menggunakan handphone. Nah langsung saja kita masuk ke tutorial bagaimana cara membuat akun CPNS tahun 2024 ya. Nah langsung saja kita masuk ke Google. Di sini silakan kalian bisa ketik pencarian CPNS seperti ini. Nah nanti di sini ada yang paling atas. Di sini silakan kalian untuk klik saja. Pada bagian ini di sini kita sudah masuk ke SSCISN ya. Nah di sini bagi kalian yang sudah memilih akun, memiliki akun maksudnya bisa langsung klik. Dan bagi kalian yang belum memiliki akun, kalian bisa klik pada buat akun. Nah pada bagian ini daftar SSCISN BKN.go.id ingin menggunakan kamera di sini. Silakan kalian bisa klik pada izinkan kali ini ya. Nah di sini kita diharuskan mengisi identitas. Yang pertama nomor induk KTP, kemudian nomor kartu keluarga, nama lengkap sesuai dengan KTP, tempat lahir sesuai KTP. Selanjutnya tanggal lahir sesuai KTP, kabupaten, kemudian nomor handphone yang aktif, email yang aktif, kemudian kode capcah ya. Nah di sini silakan kalian untuk mengisikan identitas terlebih dahulu. Jika semuanya sudah diisi, silakan kalian untuk masukkan kode capcah yang ini ya. Kemudian klik lanjutkan. Nah di sini konfirmasi dengan ini saya menyatakan bahwa data yang di input adalah benar dan akan dilakukan verifikasi dan validasi ke Dijenduk Capil. Serta saya bersedia untuk memperbaiki apabila terdapat ketidaksesuaian di dalamnya. Tidak menyalahgunakan data dan informasi yang disajikan pada aplikasi serta tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku. Di sini silakan kalian untuk klik ya. Nah di sini muncul perhatian pastikan nama, tempat, dan tanggal lahir ijasa sesuai dengan ijasa yang akan digunakan di dalam pendaftaran CASN. Nah di sini silakan dikoreksi terlebih dahulu ya. Jadi bagi kalian yang di sini ada tulisan nama sesuai ijasa tanpa gelar. Contoh, jadi di sini tidak usah pakai gelar ya. Misalkan kalian memiliki gelar SPD atau SH, tidak usah menggunakan gelar tersebut. Nah selanjutnya silakan kalian cross-check terlebih dahulu ya untuk semua identitas-identitasnya. Selanjutnya di sini ada kabupaten atau kota lahir sesuai dengan ijasa. Jadi ini harus disesuaikan dengan ijasa terakhir kalian. Nah di sini jangan sampai salah. Nah di sini harus disesuaikan dengan tempat lahir pada ijasa. Selanjutnya di sini kita diharuskan untuk mengisi jenis kelamin. Kemudian pilih scan KTP dengan eksistensi JPG atau JPE maksimal 200 KB. Di sini silakan kalian untuk klik pilih ya. Jadi dilihat dari galeri, nanti akan di upload, unggah KTP berhasil. Nah bagaimana jika muncul notifikasi bahwa file tersebut lebih dari 200 KB. Nah silakan kalian untuk compress terlebih dahulu ya sampai di bawah 200 KB. Untuk cara compressnya sangat mudah sekali. Jadi kalian bisa kirim gambar teman-teman ke WhatsApp terlebih dahulu ya. Nanti dari WhatsApp tersebut kalian bisa save untuk fotonya. Nah untuk tutorial lebih lengkapnya nanti akan saya buatkan juga terkait dengan compress dari si WhatsApp tersebut. Atau cara mengatasi ketika gambar teman-teman lebih dari 200 KB. Atau tidak bisa diunggah ya. Selanjutnya yaitu kita diharuskan untuk swap foto ya. Untuk swap foto pastikan teman-teman tidak menggunakan kacamata kemudian tidak menggunakan masker. Seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman. Untuk di handphone itu tampilannya mirror ya seperti ini. Jadi ngebalik. Seperti ini. Ini masih tertuju pada kamera. Jadi silahkan kalian bisa langsung klik ambil foto. Kasih senyuman yang terbaik. Nah. Sepertinya teman-teman ya. Gambarnya agak besar. Karena ini di handphone. Tapi tidak apa-apa. Jika sudah silahkan klik simpan foto. Foto sedang diproses jadi tunggu terlebih dahulu. Unggah foto berhasil. Di sini silahkan klik baiklah. Selanjutnya di sini kita diharuskan mengisikan password. Kemudian pertanyaan pengaman 1. Kemudian pertanyaan pengaman 2. Nah di sini untuk pertanyaan pengaman 1. Di sini kalian bisa pilih. Yang lebih mudah apa ya. Di sini siapakah nama binatang peliraan kamu. Bagi kalian yang punya binatang. Apa nama Ben. Kemudian nama makanan favorit kamu. Di sini bisa dituliskan. Misalkan tahu goreng. Kemudian pertanyaan pengaman kedua. Di sini silahkan kalian bisa isikan ya. Misalkan tempat wisata yang ingin dikunjungi. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah di sini untuk password silahkan kalian isikan sesuai dengan password yang ingin kalian isi ya. Jika semuanya sudah diisi. Di sini silahkan kalian untuk masukkan kode capca. Jika sudah silahkan kalian untuk klik lanjutkan. Nah di sini silahkan kalian untuk cross check terlebih dahulu. Data-data yang kita submit tadi. Silahkan kalian untuk cross check ya. Dari mula ini kemudian nama. Kemudian nama yang tanpa gelar. Kemudian tempat tanggal lahir. Ini harus sesuai dengan identitas dari ijasa ya. Jika semuanya dirasa sudah benar. Silahkan kalian bisa klik pada proses pendaftaran akun. Namun jika masih ada kesalahan. Silahkan kalian bisa klik kembali. Di sini silahkan kalian bisa klik proses pendaftaran akun. Apakah data yang anda isi sudah sesuai. Cek kembali jika anda belum yakin. Di sini karena sudah sesuai. Klik iya. Nah dan di sini kita sudah berhasil melakukan pendaftaran. Di sini langkah keempat pendaftaran selesai. Nah di sini silahkan kalian untuk cetak informasi pendaftaran. Nah dan di sini kita berhasil mendapatkan kartu informasi akun. Yaitu sebagai gerbang utama pendaftaran CPNS tahun 2024 ya. Jadi jika kalian sudah memiliki kartu ini artinya kalian bisa mendaftarkan sebagai CPNS. Nah untuk cara daftar CPNSnya nanti akan saya jelaskan setelah video ini ya. Jadi step by stepnya akan saya jelaskan secara rinci. Nah baik semoga video ini memberikan manfaat dan menjadikan wawasan untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Kemudian nyalakan tombol lonceng untuk mengetahui semua pemberitahuan terbaru dari Reli Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh